Intro Inilah keseharianku, mengajar anak-anak di FLC Gentari Timur Tengah Utara. Nama ku Rikahia, tak terasa sudah 8 bulan aku tinggal dan hidup dengan masyarakat setempat, khususnya dengan anak-anak ini. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Keramahan dan keceriaan mereka lah yang mengisi hari-hariku. Tapi selama 8 bulan juga, aku harus berteman dengan kekeringan. Tidak adanya air hujan yang turun, membuat rumput, pohon, bahkan bendungan yang jadi harapan untuk masyarakat di sini pun sudah mulai kering. Dengan cuaca yang panas dan kekeringan seperti ini, tidak membuat anak-anak di sini hilang semangat. Mereka tetap antusias berjalan setiap hari ke sekolah untuk belajar. Apalagi setelah beberapa bulan ini, mereka tidak dapat ke sekolah dan hanya belajar di rumah karena masa pandemi ini. Kini, mereka dapat kembali belajar di sekolah. Janda tawa dan semangat mereka yang membuatku kuat bertahan untuk mengajar di pedalaman. Berharap anak-anak ini tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak sekalipun ada banyak keterbatasan. Dua bulan lalu, aku dilatih untuk mandiri karena harus mengajar anak-anak ini sendiri. Tapi sekarang, aku pun senang karena ada part terbaru yang ikut mengajar di sekolah. Sekalipun usia kita berbeda jauh, namun kami bisa saling mendukung satu sama lain sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship kuru pedalaman di FLC Gentari Timur Tengah Utara. Helping people live a better life.